Tidak ada orang yang kebal hukum. Ketika dia menangani suatu perkara, tidak bisa dilaporkan tentang dana. Tetapi... Hak imunitas itu adalah hak universal dari Anuka Pari. Perkenalkan, nama saya Indarwati. Saya bekerja di Atina Yunani. Ada yang ingin saya tanyakan, Bang. Apakah bisa dikenakan sanksi hukuman bagi seorang yang punya hak imunitas? Coba berikan contoh-contohnya, Bang. Terima kasih. Halo, Sobat Bisik-Bisik. Kembali lagi bersama kami di channel kesayangan kita, Bisik-Bisik. Kami menerima pertanyaan dari Ibu Indar yang ada di Atina Yunani. Beliau menanyakan, bagaimana sih hak imunitas itu? Apakah memang hak imunitas itu tidak bisa dijerat hukum? Gitu ya, kira-kira. Baik. Pertama kami menjelaskan begini, Ibu Indar ya. Siapa saja yang mendapatkan atau memiliki hak imunitas itu ya? Nah, di Indonesia sendiri, hak imunitas itu tidak semua orang mendapatkannya. Yang kami tahu misalnya seperti lembaga penegakan hukum ya, seperti polisi, jaksa, hakim, lalu kemudian legislatif, BPR, dan eksekutif gitu ya. Tapi harus diingat, yang nama imunitas itu ada batasannya. Jadi tidak serta-merta, imunitas itu dapat digunakan secara universal gitu ya. Jadi ada batasan-batasannya. Saya kasih contoh begini. Seorang DPR di mana imunitasnya? Nah, dia kebal terhadap tuntutan pidana dan pendatang. Dia imun dalam rangka tugasnya. Tugasnya apa? Membuat regulasi undang-undang. Membuat kebijakan. Memberikan pendapat. Tapi tujuannya untuk kepentingan rakyat. Imun dia di situ. Tetapi kalau sudah anggota DPR melakukan tindak pidana, ya dia tidak imun. Tindak pidana misalnya korupsi. Dia tidak imun di situ. Ya kan? Dia tidak imun. Eksekutif misalnya. Menteri, pemerintah gitu ya. Melakukan kebijakan. Salah satu menteri ya. Di bidang yang dia tangani. Nah, dalam kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan. Dia imun di situ. Begitu juga dengan Presiden. Imun dia. Tetapi apakah ketika Presiden melakukan kesalahan dengan kebijakannya ternyata menyengsarakan rakyat misalnya. Ya. Apakah dia imun di situ? Tidak. Kami kasih contoh lagi misalnya. Nah, seperti kami profesi pengacara atau advokat atau lawyer. Kami punya hak imunitas. Ya. Dalam undang-undang 18 tahun 23. Ada hak imunitas kami. Ya. Tapi ada batasannya. Di mana kami imun? Ya. Adalah ketika kami mengerjakan untuk segala sesuatu untuk kepentingan klien. Ya. Dalam berperkara. Dan dalam proses sidang di pengadilan. Di situ kami. Mempertahankan kepentingan. Membela kepentingan klien. Pendapat yang kami sampaikan di pengadilan, di persidangan, kami tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Karena kami imun di situ. Tetapi kalau kami melakukan proses ya, yang merekayasa. Ya. di luar pengadilan untuk dapat diterima hakim di dalam pengadilan, di situ kami tidak imun. Kalau bisa dibuktikan tentang ada rekayasa hukum yang kami lakukan ataupun pemutar balikan fakta. Ya. Nah. Di situ kami tidak imun. Tetapi ketika kami mengerjakan atau menangani kasus klien kami ya. Dengan etikat baik dan dalam rangka proses pengadilan di situ kami imun. Nah. Jadi imunitas itu ada batasannya. Nah. Kita merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 ya. Pasal 1 E3. Negara Indonesia itu berdasarkan negara hukum. Berdasarkan hukum. Negara Indonesia berdasarkan hukum. Artinya apa? Segala sesuatu, tindakan, gagasan, kebijakan semua harus dilandasi oleh hukum yang berlaku ya. Bukan politik. Tetapi hukum yang berlaku. Nah. Lalu kemudian Undang-Undang ini menjelaskan juga bahwa tidak ada orang yang kebal hukum. Ya. Kita menganut asas dimana semua sama di mata hukum. Ya. Baik presiden, pejabat, pengacara sekalipun, pengusaha, semua sama di mata hukum. Kaya, miskin, muda, tua, semua sama di mata hukum. Karena semua sama di mata hukum, maka semua tidak ada yang kebal hukum secara mutlak. Ya. Tidak ada. Ya. Karena asas tadi, semua sama di mata hukum. Jadi, ketika seorang pejabat, ya, maupun pengacara melakukan kesalahan, ya, dia pun dapat dihukum, dapat dituntut secara pidana dan perdata. Jika ibu mau menuntut seseorang karena imunitasnya, pakai landasan itu. Ya. Pakai landasan itu, semua sama di mata hukum, cari buktinya, ya, lalu, teliti lagi, di mana imunnya, ya, pada titik mana kesalahan dia, ya, baru kemudian, apakah pada titik kesalahannya itu dia imun. Ada batasan-batasannya tadi, seperti yang saya katakan tadi, Jadi tidak, jadi imunitas itu, tidak serta-merta meloloskan orang dari jeratan hukum, ya. Karena kalau semua berlandaskan imunitas, ya, ya, banyak pejabat yang akan lolos dari jeratan hukum, ya, banyak juga pengacara nanti yang lolos dari jeratan hukum, ya, jadi, harus dipahami, imunitas itu, ya. Nah, begitu jawaban yang bisa kami sampaikan. Bu Indar, semoga ibu terpuaskan atas jawaban kami, ya, kalaupun ada pertanyaan yang masih ingin digali, silahkan inbox kami, WA kami, ke nomor saya boleh, ya, silahkan, atau tulis di kolom komentar, demikian juga sobat bisik-bisi yang lainnya, ya, silahkan tulis di kolom komentar, jika ada pertanyaan, jangan lupa like, subscribe, dan share link kami, supaya kami juga dapat lebih banyak menyebarluaskan edukasi tentang hukum ini kepada masyarakat banyak, ya. Kami mengucapkan, salam kepada kerabat yang ada di Atena Yunani, ya, semoga ibu sehat selalu, semoga, ibu dihindarkan dari segala masalah. Terima kasih, salam, disini. selamat mencoba. Terima kasih. sub indo by broth3rmax